Intro Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita semua bisa berkumpul dalam acara kunjungan dan ramah tamah dalam rangka memperingati hari ulang tahun DPD RI yang ke-16 Untuk mengefektifkan waktu mari kita buka acara silaturahmi ini dengan bacaan basmalah bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Bapak Ibu sekalian selanjutnya sambutan dari Kepala Desa Mekar Mukti kepada Bapak Andriawan Burhanuddin SH Saya persilahkan Yang kami hormati Bapak Has Kang Amang Shafruddin L.C. Di Desa Mekar Mukti Beserta jajaran dan staffnya Beserta keluarga Yang kami hormati juga rekan-rekan perangkat Desa Mekar Mukti Tamu Istimewa Bapak Guru kita Alhamdulillah kami merasa bersyukur dan terima kasih kepada Bapak Pak Kiyah Haji yang berkenan berkunjung ke daerah kami di Desa Mekar Mukti yang kedua kalinya Dan mudah-mudahan ini kunjungan yang memberikan manfaat membawa berkah untuk kita Dan insya Allah kita nanti Beberapa saat lagi akan mendengarkan Sembutan arahan dan teologi Dari beliau Mudah-mudahan memotivasi rekan-rekan kami Para perangkat kami Yang ada di Desa Mekar Mukti Dan inilah dengan sekian potensi yang ada di Desa kami Tentu menjadi PR berat yang harus kami kerjakan Dari kepemimpinan amanah yang diberikan oleh masyarakat selama 6 tahun ini Tentu kami berharap bahwa Dengan adanya komunikasi baik arahan dari Bapak Kiyah Haji Mudah-mudahan nanti bisa memberikan gambaran dan ke arah perubahan yang mungkin lebih baik lagi Dari kurang lebih 17 ribu penduduk jiwa yang ada di Desa Mekar Mukti 11 RW dan 4 Tusun Ini menjadi tantangan bagi kita untuk bagaimana program-program Baik kesejahteraan, sosial dan yang lainnya Dan sekaligus juga potensi-potensi yang ada Perlu kami sampaikan ini juga bagian daripada wilayah yang masuk ke Desa Mekar Mukti Ada 220 petani Yang melakukan aktivitas di wilayah sekitaran bendungan Saguling ini Dengan segudang potensinya Tentu kami belum bisa memetakan Apalagi dengan kondisi Suasana musibah COVID yang dialami oleh kita Hari ini Bahkan kemarin sore kita mendapatkan Surat edaran terbaru dari Kementerian Desa Bahwa sisa anggaran yang ketiga Harus dialokasikan lagi kepada BLT Jadi dari seluruh anggaran yang diberikan, yang disubsidikan ke Desa Itu hampir 95% itu dialokasikan buat BLT Ini tentu tahun ini Jadi surat edarannya kemarin sore baru kita terima Dari sisa anggaran tahapan pencairan ketiga itu harus dialokasikan ke BLT Itu pun bagi desa yang masih ada anggaran dana desanya Kalau memang yang sudah tidak ada mungkin menyesuaikan surat edarannya Dan tentu kami yang Desa-desa yang terkena dengan aturan itu Sehingga harus menyesuaikan dengan kondisi Edaran terbaru Itu yang mungkin menjadi PR berat bagi pemerintah desa hari ini Sehingga dari kepemimpinan amanah yang baru Dijabat oleh kami khususnya saya Selama 8 bulan ini Serasa belum melaksanakan amanah dan tugas yang bisa disampaikan ke masyarakat Selain kita mendistribusikan amanah BLT kepada masyarakat Tentu ini menjadi poin PR berat bagi kita Karena beberapa hal juga terkait dengan permasalahan infrastruktur Kemudian permasalahan pemberdayaan ekonomi dan permasalahan sosial lainnya Memang di lapangan cukup berat Mudah-mudahan tadi kalau Ustadz menanyakan slogan Motekar ini Kita paling tidak ada upaya ihtiar mandiri Yang bisa memberdayakan potensi-potensi yang ada Untuk bisa menggerakkan dan memberikan kontribusi kepada masyarakat Paling tidak Hari ini insya Allah kita juga membuka komunikasi dengan pihak-pihak yang mungkin terkait Paling tidak memberikan Bantuan-bantuan kontribusi terhadap kegiatan-kegiatan yang belum dikaper oleh pemerintah yang dimasukkan melalui program-program resmi Lewat musrembang des dan yang lainnya Itu memang kondisinya secara umum di setiap desa Dan kami berharap juga nanti Paling tidak Bapak Ustadz bisa memberikan arahan Paling tidak motivasi buat kita Sehingga kami di desa bisa melakukan aktivitas Aktivitas yang bisa Memberikan manfaat khususnya kepada masyarakat Tidak hanya mengandalkan kegiatan atau anggaran-anggaran yang ada Baik turunan dari kabupaten, provinsi, dan pusat Itu saja mungkin nanti akan lebih jauhnya kita akan diskusi Barangkali nanti ada waktu Insya Allah kami ucapkan selamat datang kepada Bapak khas Kang Haji Amang Syakruddin Di desa Mekat Mukti Sekali lagi mudah-mudahan kedatangan beliau memberikan berkah Buat kita Memberikan manfaat Insya Allah Dan semoga juga Berkenan dengan kunjungan ini Dengan Segudang potensinya Dan mudah-mudahan nanti ada yang bisa Diberdayakan dan dikerjasamakan Dengan beliau Itu saja mungkin yang bisa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya napak sanjang ini Untuk kedua kalinya Dengan suasana yang masih covid cukup lumayan Tapi juga cukup rame disini Kang Agus ya Dari tadi saya lihat Kang Agus sibuk melayani Masyarakat disini Nah hadirin sekalian hari ini juga adalah hari dimana DPDRI sedang berulang tahun yang ke-16 Mudah-mudahan semuanya sudah paham bapak itu DPDRI Fungsi dan tugasnya Fungsi dan tugasnya hampir sama Ya atau boleh dikatakan sama sebenarnya dengan DPD Dengan DVRRI Bedanya DPD hanya di pusat Tidak ada di tingkat provinsi Tingkat kabupaten maupun kota Juga Dari sisi kewenangan dalam konteks legislasi Pengawasan dan juga memberikan pertimbangan dan lain-lain Itu juga sama hanya Bukan hanya sebenarnya itu justru yang paling menentukan Yaitu pada saat pembuatan undang-undang di tingkat Pengambilan keputusan untuk dijadikan undang-undang atau tidak Bahasa segeranya Nah pada saat ngetok palu Nah itu DPD tidak terlibat Untuk undang-undang yang dibahas oleh DPR bersama dengan pemerintah Dalam konteks pembahasan DPD tentu ikut Bahkan seluruh prosedur dan mekanisme pembahasan undang-undang Mulai dari kajian nasa akademik Ya rancangan undang-undang sampai kepada tingkat Kita melakukan konsinyering kemudian uji sahe Yang mungkin tidak dilakukan oleh Lembaga atau individu ketika mau mengajukan Sebuah rancangan undang-undang Tapi kalau RUU Versi DPD atau yang masuk melalui DPD Juga dilakukan Prosedur legislasi yang sama dengan DPR Kecuali saat ketuk palu itu saja Akan tetapi ketika kami dengan DPR Berada dalam satu gedung ini misalkan Yaitu ada di rumah MPR namanya Majelis perumur syaratan rakyat Jadi setiap anggota DPD maupun DPR adalah anggota MPR Setiap anggota MPR Dia juga anggota DPD atau anggota DPR Jadi kalau saya hadir disebut anggota MPR dan juga DPD ya dibenarkan Jadi bukan ATO Jadi yang pasnya itu dan juga anggota DPD karena kita ada pada dua lembaga itu Nah MPR itu salah satu tugas yang paling strategis adalah Membentuk undang-undang dalam bentuk konstitusi undang-undang dasar Jadi yang paling fundamental dari suatu undang-undang itu adalah undang-undang dasar Ya yang kita sekarang Ya yang kita miliki hari ini adalah undang-undang dasar Hasil amandemen Empat kali amandemen di tahun 2002 selesai Dan belum ada lagi amandemen sampai hari ini Ya dikenal sebagai undang-undang negara Republik Indonesia tahun 1945 Nah saudara-saudara sekalian Hari ini juga kita memperingati hari kesaktian Pancasila Yang merupakan hasil konsensus Para pendiri bangsa dan negara yang kita cintai ini Dengan lima dasar sebagai Perdoman atau dasar kita bernegara dan berbangsa Singkat padat tapi sangat-sangat menentukan sekali lagi Yang pertama terkait dengan ketuhanan yang maha esa jelas Dengan dasar itu orang yang tidak bertuhan Dan juga tidak beragama Tidak punya dasar disini Nggak gantung Ya kalaupun nempel ya nggak gantung istilahnya itu Yang dikhawatirkan jadi benalu Kalau sudah benalu dia tidak punya Landasan untuk memberikan kontribusi yang terbaik Buat bangsa ini Ibarat pohon itu dia hanya nempel kepada yang ada Menggerogoti dan menyerapi yang ada Yang akhirnya mengorbankan pohon yang utamanya Itu yang tidak kita kehendaki Kalau dia adalah sejenis tanaman yang punya akar ke bawah Kita harapkan memberi kontribusi terhadap bangsa dan negara ini Itu yang kita khawatirkan dari ilustrasi orang yang tidak berketuhanan yang maha esa Begitu halnya dengan kemanusiaan Yang adil dan beradab Kalimat-kalimat yang dipilih disitu luar biasa Ketuhanan yang maha esa Itu semua merepresentasikan seluruh agama Terutama Islam itu paling-paling Cocok dengan dasar yang pertama ini Dan yang kedua adalah kemanusiaan Kemanusiaan bukan sekedar kita menghargai manusianya Yang sekarang dikenal dengan hak asasi manusia Dengan pemahaman yang juga liberal Sampai muncul belakangan itu Lagi rame juga di Jakarta Dengan istilah sexual consent Persetujuan Seksual kalau mau berhubungan Selama dipersetujui Saling suka sama suka setuju Ya Dan disitu tidak termasuk Yang suami istri saja Yang tidak bersuami istri pun Atau bukan ikatan suami istri Tapi kalau sudah ada consent Persetujuan antar keduanya Itu tidak dianggap sebagai pelanggaran Terhadap hukum atau moral Di negara kesatuan Republik Indonesia Ya tentu saja itu sangat menodai Makna kemanusiaan yang adil dan beradab Dan adab itu sendiri harus Berdasarkan konsensus yang kita miliki Yaitu juga tidak lepas dari persoalan keagamaan Setiap agama punya adab dan etika Dan salah satu etika Seluruh agama pasti melarang yang namanya Persinahan dalam bentuk apapun juga Ini sangat tidak beradab Nah oleh beberapa lembaga Konon ada lembaga pendidikan tinggi Yang sempat diprotes Akhirnya menurut informasi dicabut dan tidak Jadi Tapi yang tidak terkontrol akan sangat banyak Dengan tuntutan seperti itu Nah begitu halnya dengan persatuan Indonesia Ya agama Apalagi Tuhan yang maha kuasa Allah subhanahu wa ta'ala Yang maha esah sudah barang tentu mengajarkan Kepada umat manusia dengan ayatnya Kanan nasu umata wahidah Adalah manusia itu satu umat landasan Dan pada dasarnya Asal usulnya juga kalau dalam perspektif Islam Adalah dari Adam alaihissalam bersama istrinya Di bunda kita yaitu Hawa Nah persatuan Indonesia memiliki akar ideologis Yang sangat kuat dalam agama Bukan hanya kita bertemu dalam satu ranah Geografis yang namanya Indonesia Dengan apa Rangkaian mutu manikamnya Dengan rangkaian pulau-pulau yang sangat Luar biasa banyak ya Belasan ribu jumlahnya Tetapi diikat oleh sebuah ideologi Yang sangat luar biasa Yang bisa menyatukan bangsa dan negara Bahkan membuat bangsa lain juga Iri dengan Indonesia Ya Arab Yang satu bahasa sejak awal dan sejak lahir Tidak berhasil membangun sebuah negara Kita yang tidak satu bahasa Sejak lahir berbagai macam bahasa Ada Sunda, ada Jawa, ada Apa Minang atau bahasa-bahasa Melayu lainnya Dan juga bahasa-bahasa di kawasan dan wilayah Papua Dan lain sebagainya Bisa sepakat membangun sebuah negara Dan menyepakati satu bahasa lagi Namanya bahasa Indonesia Ya yang mirip-mirip dengan bahasa Melayu Tapi tetap namanya bahasa Indonesia Bukan lagi bahasa Melayu Nah itu perasaan Indonesia Kemudian Permusyawaratan Juga merupakan watak dan kebiasaan kita Kenapa? Karena agama kita Islam Yang paling utama mengajarkan Bermusyawaratlah kepada mereka Dalam urusan Dalam berbagai urusan Musyawarat yang sudah diputuskan Itu jadi azam Ya bagaimana kita bisa Sepakat dan bertekad Bulat menjalankannya Dan itu hasil musyawarat Nah sesudah itu kembali lagi Kepada Tuhan Yang Maha Asa Fatawakal Allah Dan yang terakhir Keadilan sosial Bagi seluruh rakyat Indonesia Tentu saja Dari sini Sekali lagi Kesaktiannya ada pada nilai Yang terkandung di dalamnya Bukan pada kata Kuruf kalimat Atau orang-orang tertentu Tetapi Kesaktian yang Sudah benar tentu Merupakan ilham dari Allah Asa wajah Sebagai mana hanya Al-Quran itu Merupakan kitab suci Yang paling sakti Dalam semesta ini Ya Miracle-nya Keajaibannya Yang luar biasa Nah itu semuanya Tentu saja menunjukkan Betapa Agung dan muliannya Al-Quran Nah Dari situ kemudian Kita belajar Khususnya para Pendiri negara ini Yang waktu itu Prioritas adalah Juga Muslim Yang biasa Berinteraksi dengan Quran Merumuskan Secara bersama-sama Dan juga diterima oleh Non-Muslim Waktu itu Bahkan berbagai kalangan Yang sepakat mereka Merumuskan Pancasila Sehingga Kalau lihat sejarah Seperti itu Pemahaman dan Komitmennya Rasa-rasanya Orang Islam itu Kalau dibilang Tidak Pancasila Tenang-tenang saja Tenang-tenang saja Adem-adem saja Tidak pernah mengklaim Namun dia tetap Dan sering dituduh Tidak Pancasila Tidak apa-apa Dengan ketuhanan yang mahasisah Kita diajarkan Memiliki keikhlasan Tapi jangan juga memfitnah Ya Apalagi Sampai menyudutkan Dianggap tidak Pancasila Terus ditangkap Dipenjarakan Dianggap radikal Itu yang Sikap tidak kita kehendaki Nah DPDRI Sudah barang tentu Berada Dalam konteks Mengadvokasi Menegakkan Mengokohkan Menguatkan Pancasila ini Dan insya Allah Menjadi Perekat Bagi bangsa dan negara Yang menyatukan Seluruh daerah Di negara Kesatuan Republik Indonesia ini Yang kita sadar ya Sering saya sampaikan Bahwa Negara ini Terbagi habis Ke daerah Terutama Ke desa Ya Sehingga alamat Setiap individu Presiden pun Pasti alamatnya Menunjukkan Alamat Sebuah Desa Atau Kelurahan Ya enggak Di kelurahan mana Atau desa mana Kemudian Keatasnya Kecamatan apa Tapi yang paling penting Desanya itu Ya Sampai ke tingkat RW berapa Rumah Tapi dusun Enggak ada Kan di Di apa Di Di KTP Enggak ada dusun Berapa Gitu Enggak ada Dusun apa Gitu Belum ada Ya Nah Sudah-sudah sekalian RW berapa RT berapa Baru nomor rumah Dan tempat tinggal Artinya Negara Ini Sebesar Apapun Sekomplek Apapun Sebenarnya Terbagi habis Ke Desa Begitu Halnya Warga negaranya Terbagi habis Ke Desa Dan Tidak boleh Ada KTP Rangkap Atau Dabau Ya Karena itu Akan merusak Sistem Kependudukan Di negara Yang kita cintai Nah Sudah-sudah sekalian Pemahaman Kesadaran Dan Tanggung jawab Ini adalah Tanggung jawab Kita Bahkan pada saat Sering saya bicara Tentang desa Desalah Yang menjadi Tadi Ketika Negara ini Dibagi habis Ke desa 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 adalah Merupakan Sel-sel terkecil Dalam Serata Pemerintahan Yang Menggabung Dan Merajut Atau Dirajut Menjadi Negara Ini Maka Yang Menjadi Ujung Tombak Kira-kira Kalau akar Itu Kalau di bawah Itu kan Fondasinya Akar Ya Mbak Kalau akar Itu Akar-akar Di bawah Yang menyerap Berbagai macam Permasalahan Dari Tanah Kita Itu adalah Desa Kalau desanya Sehat Akarnya Sehat Saya Yakin Negara Ini Sehat Itu Penting Sekali Memahami Paradigma Seperti Ini Maka Saya Dalam Tugas DPD Ini Lebih Banyak Mungkin Bisa Dikatakan 90% Aprak-aprakan Kesehatan Maka Mengecek Akar Pohon Negara Ini Kira-kira Masih Sehat Atau Enggak Kalau Akarnya Tidak Sehat Maka Hanya Dalam Hitungan Beberapa Bulan Beberapa Tahun Akan Terjadi Kerusakan Fatal Terhadap Negara Bangsa Ini Sudah-sudah Sekalian Yang saya muliakan Maka Kesehatan Desa Ini Dilihat Dari Berbagai Aspek Tadi Pak Kades Dan Pak Kadus Cuman Beda U Dan E Itu Aja Kadus Ada Kades Kepala Dinas Sudah-sudah Sekalian Kesehatan Itu Dilihat Dari SDM Seberapa Sehat Kemudian Dari Sisi Dimensi Lain Seperti Kesehatan Fisiknya Ekonominya Sosial Budaya Kalau sosial Itu Sehat Turukun Ya Sehat Turukun Tidak terjadi Konflik Ya Saling Tolong Menolong Tadi Asasnya Adalah Persatuan Tadi Asasnya Atau Dasarnya Kita Dan Kemanusiaan Kalau sudah Bicara Kemanusiaan Yang alin Dan beradab Ukurannya Adalah Adil Dan Adabnya Itu Ya Tidak Dilihat Agamanya Apa Dan Seterusnya Selamat Dia Memang Ada Selain Muslim Yang bisa Berbuat Adil Ada Memang Ada Yang Muslim Itu Jahat Ya Ada Itu Faktanya Dan Nyatanya Ada Quran Juga Juga Mengangkat Kasus 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 Seperti Itu Ada Di Dalam Al-Quran Al-Kari Wajal Terkemudian Di Antara Para Ulama Juga Pernah Mengungkapkan Allah Akan Berpihak Kepada Yang Adil Sekalipun Dia Seorang Muslim Dan Tidak Akan Berpihak Sama Sekali Kepada Yang Salih Sekalipun Dia Adalah Muslim Ya Dia Allah Berpihak Kepada Yang Adil Walaupun Bukan Muslim Dan Akan Berpihak Kepada Yang Adil Walaupun Dia Seorang Muslim Tentu Keislamannya Punya Nilai Tersendiri Di Sisi Allah Begitu Halnya Keadilannya Ada Nilai Tersendiri Di Sisi Allah Sementara Ketidak Islamannya Atau Kekufuran Seseorang Di Tersendiri Ada Hukum Tersendiri Di Seseorang Disinilah Perlu kita Melihat Secara Komprehensif Apa Yang Ada Di Dalam Patanan Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara Itu Tapi Jangan Kemudian Kita Diklesetkan Dengan Cara Berpikir Liberal Dan Mengatakan Kalau Begitu Ya Udah Gak Apa Diambilnya Adalah Sisi Yang Keduanya Gak Apa Kita Milih Non Muslim Juga Ya Bukan Begitu Ya Kan Suka Terutama Kalau Waktu Pilkada Atau Pemilu Begitu Ya Itu Suka Kemudian Masuklah Ungkapan Ungkapan Yang Kadang-kadang Ya Tentu Saja Akan Menyesatkan Cara Kita Berpikir Dan Mempengaruhi Cara Kita Menentukan Pilihan Ya Kalau Kita Punya Ibu Bapak Yang Katakan Tidak Ngurus Kita Bagaimanapun Dia Adalah Ibu Bapak Kita Ada Tetangga Misalkan Seorang Ibu Bapak Yang Sangat Peduli Dengan Kita Makan Minum Segala Macam Ya Masing-masing Ada Kebaikannya Dan Masing-masing Juga Ada Keburukannya Sangat Berbeda Sekali Nah Setelah-setelah Sekalian Kalau Saya Suruh Ngomong Ya Biasanya Sok Caprak Kita Kemana-mana Ya Kita Yang Penting Seperti Itu Saya Mengajak Kepada Bapak Dan Hadirin Sekalian Yang Berbahagia Para Perangkat Desa Hari Ini Desa Makarmukti Ya Untuk Kita Menggali Apa Yang Bisa Kita Bersama-sama Kembangkan Dan Tentu Menuju Kedaulatan Bangsa Dan Negara Dimulai Dari Desa Nah Kedaulatan Ini Salah 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 Satu Variablenya Atau Salah Satu Komponen Yang Penting Dari Kedaulatan Itu Adalah Kemandirian Sudah Berdaulat Biasanya Kita Bisa Kalau Sudah Mandiri Kita Pasti Berdaulat Ini Penting Sekali Misalkan Ekonomi Kita Sudah Mandiri Cukup Segala Sesuatunya Kita Berdaulat Itu Tidak Siap Dan Tidak Akan Kita Berikan Diri Kita Apalagi Bangsa Dan Negara Ini Dikuasai Orang Lain Atau Digadaikan Pada Bangsa Lain Yang Lebih Farah Kalau Sudah Dijual Kepada Bangsa Lain Ini Penting Kita Cermati Saya Sering Tinggal Di Kota Kuriling Kukurilingan Di Kota Jengkal Demi Jengkal Meter Demi Meter Kemudian Bahkan Hektar Demi Hektar Kalau Disini Bahu Demi Sudah Mulai Banyak Dikuasai Oleh Asing Yang Tentu Ini Akan Mengganggu Kedaulatan Saya Sering Juga Mengingatkan Belajar Dari Palestina Dahulu Ketika Palestina Itu Dita'lukan Atau Di Di Agresi Oleh Oleh Pasukan Sebenarnya Oleh Pasukan Inggris Dulu Yang Kemudian Di Ujung Pertempuran Dan Peperangan Tahun 48 Baru Dia Membonceng Yahudi Israel Dan Sebelum Yahudi Itu Menduduki Kawasan Dan Wilayah Ya Sebelumnya Dari 1800 Sampai 1930 An Itu Lebih Ada Dua Lembaga Keuangan Besar Milik Yahudi Yang Satunya Adalah Dana Nasional Yahudi Dan Yang Satunya Lagi Asosiasi Penjajahan Palestina Yahudi Sampai Begitu Namanya Itu Berhasil Membebaskan Lahan Tidak Kurang Dari 20 Mungkin Sampai 30 Persen Yang Waktu Itu Komitmen Dari Pemerintahan Ottoman Ketika Ketika Pastin Di Bawah Terakhir Itu Di Bawah Ottoman Yang Lain Pada Saat Ottoman Sedang Mulai Menurun Kredibilitasnya Dan Juga Apa Kekuasaannya Mulai Melemah Dicaplok Diambil Oleh Berbagai Negara Dia Masih Mengizinkan Dan Membiarkan Silahkan Ambil Ketika Negara Itu Tidak Lagi Terkelola Tidak Dalam Kepengurusan Pemerintahan Turki Usmani Kecuali Satu Palestine Palestina Sekalipun Mau dibeli Dengan Harga Berapapun Itu Ditolong Sayang Mafia Yang ada Di Sekitar Palestina Itulah Dari Orang Arab Dari Pemerintahan Segala Macem Itu Yang Menjual Jengkal Demi Jengkal Ya Hektar Demi Hektar Lahan Lahan Dimulai Dari Kawasan Yang Tidak Berpenduduk Terutama Di Kawasan Pesisir Pantai Waktu Itu Sampai Akhirnya Mereka Sudah Punya Lahan Cukup Luas Cukup Untuk Memindahkan Orang-orang Yahudi Dari Berbagai Narat Ketempat Itu Dilanjutkan Dengan Berdirinya Negara Menurut Dan versi Mereka Sampai Akhirnya Hari Ini Pun Tidak Ada Ketentraman Di Palestina Konflik Berkepanjangan Pembunuhan Dan Sebagainya Terus Berjalan Kenapa Karena Ada Kesaliman Di Situ Nah Kita Jangan Sampai Setelah 75 Tahun Merdeka Ada Perkembangan Baru Di Kita Beberapa Jengkal Tanah Kita Bahkan Sebagian Yang Direklamasi Diserahkan Kepada Orang-orang Asing Misalkan Dikelola Sudah Sudah Barang Tentu Itu Harus Menjadi Konsiden Perhatian Minimal Pertahankanlah Kedaulatan Desa Jangan Sampai Terjual Atau Tergadai Pada Bangsa Yang Lain Bukan Tidak Menerima Investasi Yang Mau Investasi Di Saguling Boleh Boleh Kalau Namanya Investasi Tidak Dalam Konteks Menguasai Mari Kita Bersama Secara Profesional Saling Menguntungkan Dan Tidak Boleh Ada Yang Dirugikan Kan Itu Prinsip Investasi Jangan Kemudian Terjadi Pencaplokan Kawasan Dan Aset Tertentu Oleh Sekelompok Orang Yang Berinvestasi Itu Namanya Agresi Bukan Investasi Sadar Atau Tidak Sadar Atau Kolonialisasi Secara Halus Atas Nama Investasi Nah Jangan Sampai Ada Produk Undang Undang Yang Sadar Atau Tidak Secara Lembut Atau Kasar Mengambil Alih Kekuasaan Indonesia Atas Nama Investasi Jika Ada Satu Produk Undang Undang Yang Mengindikasikan Kearah Itu Itu Perlu Dicermati Ya Apapun Bentuknya Nah Salah Satu Yang Sekarang Sedang Diperdebatkan Itu Adalah Omnibus Law Itu Undang Undang Tentang Berbagai Jenis Dan Permasalahan Disitu Pangannya Juga Dan Sebagainya Jangan Sampai Dengan Undang Undang Itu Kedaulatan Pangan Kita Juga Kemudian Beralih Beralih Begitu Saja Atas Nama Investasi Maka Kritik Terhadap Omnibus Law Sangat Kuat Dan Tajam Banyak Diantara Bangsa Dan Masyarakat Meminta Ditunda Ada Ada Juga Yang Minta Dibatalkan Sekalipun Ada Niat Baik Yang Kita Sangat Apresiasi Di balik Itu Yaitu Dengan Undang Undang Cipta Kerja Ciptakanlah Lapangan Kerja Dengan Cara Yang Jauh Lebih Kita Dirugikan Ini Saya Menyambung Sejumlah Inspirasi Dari Berbagai Kalangan Supaya Kita Berbagi Kesadaran Dan Berbagi Apa Advokasi Saling Membela Bagaimana Kita Menyelamatkan Bangsa Dan Negara Yang Kita Cintai Dan Saya Melihat Desa Terutama Yang Agak Jauh Dari Kota Relatif Aman Dari Hal Ini Walaupun Satu catatan Penting Kalau Lihat Dari Kanan Sawah Membentang Tinggal Bertanya Itu Sawah Sekarang Milik Siapa Apakah Sang Petana Yang Sedang Mencangkul Di Sawah Itu Masih Pemiliknya Ataukah Hanya Buruh Di Tempat Itu Sementara Rumahnya Di Pinggir Sawahnya Yang Dulu Miliknya Sekarang Sudah Beralih Karena Kebutuhan Dan Tuntutan Kehidupan Sehari Hari Saya Kira Desa Dalam hal ini Kepala Desa Dan Juga Berbagai Kalangan Termasuk Para Perangkat Desa Penting Menyadarkan Dan Memahamkan Kepada Masyarakat Antara Menjual Demi Kepentingan Dan Tidak Akan Menimbulkan Semacam Kerusakan Bagi Masyarakat Dengan Menjual Yang Bisa Menimbulkan Kerugian Kedepan Bagi Masyarakat Tadi Sekali Lagi Saya Mengingatkan Jangan Mengulang Kesalahan Sebuah Negara Yang Perlahan Diambil Alih Dengan Cara Dijual Yang Akhirnya Dijajah Semoga Allah Melindungi Kita Kita Baru 75 Tahun Merdeka Sudah Mau Dijajah Lagi Karena Memang Banyak Yang Menginginkan Negara Ini Sebab Negara Ini Sangat Kaya Sehingga Saya Sering Menyampaikan Negara Indonesia Tidak Layak Miskin Setuju Buktinya Disini Dengan Mengelola Ini Saja Sebenarnya Kalau Di Kolola Optimal Itu Dasar War Biasa Saya Tadi Baru Berselatur Rahmi Berselatur Rahim Salah Satu Desa Tetangga Disini Di Kabupaten Bandung Itu Ada Aset Tidak Terlalu Besar Cuma 9 Hektar Kalau 9 Hektar Itu Rata Rata Katakanlah Produksi Fadi Bisa Mencapai 7 Ton Per Hektar Berarti Berapa Ton Kalau Cepat Kalau Ngitung Sekitar 63 Ton 63 Ton Kalau Per Kilogram Sekitar 5.000 Rupiah Gabah Berapa Dan Disitu Kualitasnya Sangat Bagus Cepat Ngitung Halo 5x6 Sudah 300 Juta Udah Sisanya Buat Antum Buat Kang Siapa Namanya Kang Febri Hardian Buat Kang Febri Hardian Jadi 300 300 Juta Itu Satu Kalipanen Kalau Dua Kalipanen Sudah 600 Juta Itu Sudah 60% Dari Dana Transfer Dari Pusat Kesini Kalau APBDS Sebesar Itu Saja Saya Kira Desa Itu Tidak Perlu Kemana Mana Disinilah Arti Sebuah Kedaulatan Itu Baru Dari Lahan Yang 9 Hektar Kalau Dari Lahan 140 Hektar Bagaimana Ada Lahan Berapa Disini Kemarin Lahan Sawah 235 Hektar Sawahnya Saja Sokalikanlah Dengan Yang Tadi Jangan Ragu Ragu Kalau Itu Satu Saja Konsen Kita Kembangkan Kita Naikkan Produksinya Dan Kita Carikan Pasar Yang Terbaik Untuknya Sampai Ke Supermarket Supermarket Yang Ada Bila Perlu Bikin Supermarket Sendiri Begitu Disini Itu Akan Punya Nilai Dasyat Luar Biasa Halo Kira-kira Itulah Berbagi Ide Itu Disini Penting Saya Enggak Bagi Apa-apa Kesini Enggak Bawa Apa-apa Kesini Kalau DPD Memang Begitu Hanya Berbagi Cerita Cerita Tentang RDP Begitu Rapat Dengar Pendapat Kemarin Dengan Kementerian Agraria Dan Tata Ruang Yang Sebenarnya Ada Kebijakan Pemerintah Menyiapkan Tidak Kurang Dari 9 Juta Dulu Saya Cerita 5 Juta Ternyata Terakhir Menyiapkan Justru Lebih Dari Itu 9 Juta Hektar Untuk Diredistribusi Kepada Masyarakat Atau Ada Teman-teman Yang Ada Di Sekitar Kita Teman Kepala Desa Desa Sekitar Yang Ada Perkebunan Yang Tidak Dan Itu Di bawah Kementerian Agraria Begitu Hanya Yang Di bawah Kementerian Kehutanan Dan Lingkungan Hidup Itu Akan Melepas Tidak Kurang Dari 12 Juta Hektar Hutan Negara Yang Tidak Terkelola Secara Efektif Oleh Negara Atau Perusahaan Yang Pernah Bekerjasama Dengan Negara Itu Bisa Nanti Dijadikan Hutan Sosial Tidak Dari Distribusi Kayak Agraria Tapi Dijadikan Hutan Sosial Silahkan Dikelola Ada 100 Hektar Ada 1000 Hektar Dikelola Menjadi Perkebunan Apa Dan Rakyat Berdaya Sehingga Rakyat Tidak Lagi Dikejar Ketar Menggunakan Dan Memanfaatkan Hutan Negara Dengan Ketidikan Positif Dan Baik Sekali Hanya Jangan Sampai Ini Jatuh Ke Orang Yang Bagus Tidak Kenal Orang Mana Lain Orang Mekar Mukti Lain Orang Syiham Pelas Lain Orang Bandung Barat Tapi Menguasai Lahan Yang Kita Tidak Faham Terus Apa Yang Terjadi Dengan Ini Bagaimana Kalau Benalu Tadi Yang Memanfaatkan Negara Ini Dengan Kebijakan Kebijakannya Seperti Itu Itu Yang Perlu Dicermati Oleh Kita Secara Baik Dan Positif Insya Tentunya Kita Selalu Bersama Dengan Negara Ini Selama Negara Ini Sangat Memperhatikan Kedaulatannya Dan Menjaga Martabat Tidak Minta Minta Pada Orang Lain Kalau Minta Minta Ke Masyarakat Sehingga Apa-apa Saya Sering Berdiskusi Atau Pernahlah Dengan Pak Andri Berdiskusi Kalau Tadi Masyarakat Disini Ada 18.000 Ya Kalau Asetnya 18.000 Kira-kira Kepala Keluarganya Berapa 6.000 Kalau 6.000 Satu Kepala Keluarga Ada Disini Pemuda Bekerja Aktif Misalkan Seperti Kemaraan Saya Kekuningan Itu ada Pemuda Aktif Saya Kasih Gambaran Ide Ini Kalau Disana Cuma 2.800 Penduduknya Ya Kepala Keluarganya Cuma 800 Sembilan Kalau Yang 800 Itu Tambah Dengan Yang Sekarang Berada Di Luar Mau Impact Dalam Bentuk Wakaf Atau Impact Sodakoh 2.000 Seribunya Wakaf Seribunya Impact Sodakoh Impact Sodakoh Untuk Konsum Dan Yang Seribunya Untuk Produktif Kalau 2.000 Kali Seribu Itu Sudah 2.000 Perhari 2.000 Perhari Satu Bulan Berapa Saya Bila Halo 60 Juta 60 Juta Satu Bulan Satu Tahun Berapa Halo 720 Juta Mendekati Angka Angka Satu Milyar Lagi-lagi Dana Itu Bukan Apa-apa Kalau Kita Bisa Mengkonsolidasikan Bangsa Ini Umat Ini Mulai Dari Desa Saya Bila Kita Tidak Perlu Minjam Ke Orang Lain Untuk Membangun Yang Disebut Dengan Tol Dan Sebagain Kita Bisa Ini Mari Berfikir Dengan Harapan Gagasan Seperti Yang Maha Membuktikan Adalah Allah Kemudian Kita Bekerja Bersama Itu Sangat Lalu Bagaimana Kalau Yang 5.000 Ini Tadi kan 1.000 Kalau 5.000 Kali 2.000 Kenapa 10 5.000 Kali 2.000 10 Juta Perhari 1 Bulan 10 Juta 300 Juta 300 Juta Kali 12 3,6 Miliard Melebihi Dana Desa Dan Ini Kita Berdaulat Ini Duit Saya Ini Dana Saya Mau Dibikin Ini Mau Dibangun Kayak Apa Di Sekitar Ini Kemudian Dibangun Segala Macam Itu Aset Yang Daset Yang Luar Biasa Buat Masyarakat Bangun Pesantren Bangun Pendidikan Bayangkan Tiap Tahun 3,6 Bukan Hal Yang Kejar Kalau Pak Kades Bisa Mewujudkan Pemikiran Ini Real Nyata Dalam Satu Periode Ini Masyarakat Tidak Akan Berpaling Dari Selain Beliau Betul Tidak Setuju Pak Teruskan Ini Bukan Promosi Beliau Promosi Siapa Paling Lewat Youtube Nah Sedara-sedara Sekalian Yang Saya Melihat Ini Aset Belum Belum Lagi Saya Mengelola Lahan Belum Tadi Mengelola Yang 214 Hektar Ini Akan Jadi Desa Desa Betul-betul Desa Yang Berperadaban Seperti Ibnu Koldun Mengatakan Awal Dari Sebuah Peradaban Dibangun Dari 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 Desa Ini Masih Mudah Kelihatannya Bisa Dishare Buku Itu Buku Al-Muqaddimah Suruh Baca Semua Supaya Kita Bervisi Peradaban Membangun Desa Itu Dulu Pernah Pak Akhir Waktu Gubernur Menggagas Tentang Desa Peradaban Itu Baru Gagasan Dia Belum Jadi Gagasan Warga Negara Dan Warga Jawa Barat Belum Kalau Setiap Warga Jawa Buku Ibn Khaldun Misalkan Setiap Minggu Sekali Di kantor Desa Saya Boleh Nisi Sebulan Sekali Nanti Di kantor Desa Mengundang Para Ajangan Ulama Nisi Di situ Apa Arti Desa Peradaban Dari Situ Kemudian Kita Gerakan Tadi Yang Wakaf Impak Sudah Pohnya Pelan Pelan Saja Mungkin Lima Tahun Kedepan Baru Tercapai Mungkin Tahun Ini Seribu Tahun Depan Seribu Tahun Itu Saja Dulu Kalau Itu Sudah Terwujud Dan Terbukti Soalnya Saya Sudah Disini Mau Beli Mesin Apa Model Buat Pakan Betul Setuju Itu Di antaranya Sudah Sudah Sekalian Yang Berbahagia Anggap Sejalah Itu Obrolan Di Sore Hari Ini Tapi Bukan Yang Sebelum Tidur Soalnya Sudah Ada Yang Ngantuk Ngantuk Jadi Mungkin Itu Sementawis Yang Bisa Saya Sampaikan Di Hari Bahagia Ini Ulang Tahun DPDRI Yang Ke 16 DPD Tetap Kritis Karena DPD Harus Mengawal Bangsa Dan Negara Mulai Dari Desa Begitu Halnya Dengan Sahabat Yang Lain Terutama DPRRI Juga Yang Lain Maka Dilanjutkan Dengan Masukan Masukan Termasuk Kalau Mau Membahas Yang Terakhir Tadi Gimana Apa Realisasinya Seperti apa Mangga silahkan Itu saja Assalamualaikum Banyak Ilmu Pengetahuan Yang Beliau Sampaikan Kepada Kita Mudah Mudahan Dapat Bermanfaat Bagi kita Semuanya Selanjutnya Acara Selanjutnya Mungkin Acara Tanya Sesi Tanya Jawab Bagaimana Peran Aktif Dan Support DPD Itu Untuk Membantu Agar Akar Kita Ini Terjaga Kesehatannya Baik Dari Semberdaya Alam Maupun Semberdaya Manusianya Karena Tidak sedikit Juga Desa Itu Kedaulatan Yang Tadi Dirang Sama Pak Yaitu Kadang Kita Itu Desa Punya Kedaulatan Sendiri Diakui Otonomi Sendiri Namun Kadang Kedaulatan Kita Atau Otonomi Kita Pun Terhimpit Juga Kadang Oleh Aturan Atau Undang Atau Kebijakan Dari Pusat Yang Kadang Sebagai Pimpinan Pak Kades Pun Kadang Suka Bingung Dengan Aturan Atau Kebijakan Kebijakan Kadang Kadang Tumpang Tindih Pak Kiyai Nah Itu Satunya Seperti Misalkan Yang Tadi Dibilang Itu Pak Ambilia Pak Kades Pun Sempat Mengutarakan Ataupun Merencanakan Untuk Mengembangkan Potensi Atau Sumber Daya Alam Yang Ada Di Desa Ini Pak Kades Sudah Punya Planing Sudah Punya Konsepan Sampai Konsepan Untuk Menggali Potensi Baik Dari UMKM Pak Kiyai Cuman Kadang Terbentur Aturan Mudah-mudahan Saya Baca Sedikit Foksi DPD Itu kan Untuk Kebijakan Kebijakan Apalagi Untuk Otonomi Daerah Pusat Menghubung Juga Sebagai Untuk Pemberdayaan Apalagi Dari Sektor Ekonominya Mungkin Itu Aja Pak Kiyai Intinya Apa Yang Bisa Dilakukan Atau Untuk DPD Agar Kedaulatan Desa Itu Atau Si akar Ini Perjaga Al-Mahan Lebih Sehat Terima kasih Wassalamualaikum Wb Ya Sudah 16 tahun Ini Berarti Periode Keempat Sekarang DPD Exis Di Kancah Perpolitikan Legislatif Di Negara Kesatuan Republik Indonesia Ini Di awal-awal 2004 Sampai 2009 Dan Saya Waktu itu Di 2009 Sampai 2014 2014 Juga Mengalami Kesan-kesan Yang sangat Kuat Bahwa Di antara Harapan Dan Realitas Ada Belenggu Yang Kami Rasakan Seperti Desa Tadi Ketika Desa Yang Diperdayakan Dioptimalkan Tapi Terbelenggu Oleh Aturan Aturan Tidak Terkecuali DPD Juga Begitu Jadi Kita Juga Terbelenggu Oleh Aturan Belum Diperkenankannya DPD Membentuk Undang-Undang Secara Total Begitu Baru Sampai Pada Tingkat Pembahasan Tingkat Dua Saja Itu Pun Lebih Banyak Kepada Undang-Undang Terkait Dengan Daerah Seperti Pemerintahan Daerah Kemudian Okonomi Daerah Hubungan Pusat Dan Daerah Dan Sebagainya Kalaupun Hanya Itu Diberikan Kepada DVD Termasuk Persoalan Desa Yang Merupakan Akar Yang ada Di daerah Ini Asal Sampai Pada Tingkat Final Terakhir Kali Dan Total Serta Tuntas Membetulkan Undang-Undangnya Itu Sudah Cukup Lumayan Bisa Memperkuat Eksistensi Daerah Nah Bahkan Yang Sekarang Terindikasi Juga Salah Satunya Oleh RUU Omnibus Omnibus Law Itu Ada Kesan Yang Seperti Direcentralisasi Kebijakan Kebijakan Contoh Misalkan Ketika Ini Dilihat Potensinya Oleh Nasional Secara Bagus Luar Biasa Terus Mundang Investor Dan Investor Sepakat Nah Itu Sudah Bisa Menjadi Proyek Nasional Lalu Bagaimana Yang Terjadi Dengan Daerah Apalagi Desain Tiba-tiba Disini Berdiri Sebuah Apalah Bentuknya Katakanlah Perusahaan Berbasis Apa Danau Atau Bendungan Begitu Apakah Wisata Atau Apapun Yang Tidak Lagi Memperdulikan Kepentingan Kepentingan Daerah Sekalipun Ada Kesan Itu Sangat Strategis Buat Nasional Tapi Kalau Nasional Tidak Memperhatikan Persoalan Daerah Itu Bukannya Menambah Kebaikan Yang terjadi Adalah Masalah Nah Ini Juga Perlu Dikretisi Nah Termasuk Tadi Ketika Ini kan Kadang-kadang Dijaga Puntun Biasanya Kan Kalau Ada Orang Bilang Tidak Makan Siang Yang Gratis Jadi Tidak Ada Dana Yang Satu Mulia Diberikan Ke Desa Gratis Begitu Saja Desa Bisa Mengelola Mengatur Bebas Sesuai Dengan Keinginan Yang ada Juga Semakin Terbelenggu Oleh Aturan Halo Kalau Kehadiran Satu Miliar Itu Malah Membelenggu Desa Semakin Tidak Kreatif Dan Hanya Boleh Menggunakan Uang Itu Saja Dengan Aturan Yang Ada Justru Tidak Membawa Masalah Dan Manfaat Tentu Itu Lebih Baik Dikoreksinya Bukan Dikoreksi Tidak Dikirim Uang Aturan Yang Diporeksi Supaya Lebih Kondusif Dengan Kebebasan Desa Dalam Mengelola Tentu Tetap Sesuai Dengan Aturan Aturan Yang Sudah Menjadi Konsensus Bahkan Sudah Disepakati Bahkan Jadi Undang Undang Namanya Undang-Undang Korupsi Dimanapun Berlaku Dari Mulai Tingkat Pusat Sampai Tingkat RT Pun Kalau Itu Adalah Dana Yang Bersumber Dari Tetap Berlaku Aturan Itu Kan Gitu Tapi Kalau Dana Itu Bersumber Dari Pengusaha Yang ada Di Sekitar Pengusaha Ikan Di sini Sukses Kemudian Memberikan Kesejahteraan Buat Para Aparat Desa Itu Juga Tidak Soalan Tidak Terkait Dengan Walaupun Tetap Ada Yang Namanya Gratifikasi Dan Sebagainya Saya Setuju Dengan Itu Dan DPD Tetap Dengan Kewenangan Yang Ada Dan Saya Kira Tidak Terlalu Lemah Kita Masih Punya Kewenangan Namanya Pengawasan Pengawasan Ini Penting Walaupun Ujung-ujungnya Adalah Regulasi Apakah Revisi Apakah Penggantian Regulasi Undang-undang Dan Seterusnya Yang Tetap Akhir Dan Ujungnya Kembali Ke DVRRI Oleh Karena Itu Saya Sering Menyampaikan Jangan Lihat Diri Saya Hari Ini Sebagai Anggota DPD Tapi Lihat DPD Begitu Strategis Penting Untuk Menjadi Saluran Aspirasi Terutama Dari Daerah Wajar Kalau Dikatakan Bahwa Wakil Daerah Di pusat Itu DPD Sangat Sangat Strategis Yang Lainnya Mengasilahkan Tapi DPD Jadikan Sebagai Wakil Daerah Yang Strategis Aspirasi Aspirasi Dari Daerah Melalui DPD Itu Jauh Lebih Linearnya Lebih Nyambung Kira-kira Begitu Tanpa Mengejarkan Peran Yang Lain Seperti DPD Dan Sebagainya Nah Ini Juga Perlu Disormat Kan Wakil Pusat Di Daerah Itu Siapa Halo Nah Sering Sering Dalam Kontek Ketatan Negaraan Suka Disampaikan Bahwa Wakil Pusat Di Daerah Itu Adalah Gubernur Karena Gubernur Itu Perpanjangan Tangan Dari Pusat Walaupun Dia Dipilih Oleh Rakyat Nah DPD Juga Begitu Seharusnya Dia Dipilih Oleh Rakyat Wajar Kalau Dia Menjadi Perpanjangan Tangan Dari Daerah Ya Sementara Dia Merepresentasikan Rakyat Secara Keseluruhan Itu Adalah DPR Ya Sehingga Wajar Kalau Yang Obrolan Daerah Itu Selalu Kepentingan Daerah Kaitannya Dengan Persoalan Bagaimana Kondisi Kondisi Daerah Tadi Misalkan Dana Perimbangan Antara Pusat Dan Daerah Dan Sebagainya Itu Juga Menjadi Konsen Kita Nah Aspirasi Seperti Tadi Aturan Apa Saja Yang Diperlukan Yang Membelenggu Skala Baca Sudah Banyak Perkembangan Sebenarnya Yang Cukup Kondusif Terutama Itu Sebagai Sebuah Semacam Payung Hukum Walaupun Tidak Sampai Kepada Undang Undang Tapi Minimal Tidak Berbenturan Terhadap Undang Undang Gitu Ya Termasuk Pengelolaan Pengelolaan Dana Satu Miliar Itu Juga Sudah Mulai Agak Agak Apa Ya Agak Bukan Longgar Artinya Lebih Diberikan Kepercayaannya Lebih Otonom Itu juga Perjualan Pak Siratul Rahim Beserta Kunjungan Dari Bapak Khas Kang Haji Amang Saprudin LC Selaku Anggota MPR Sekaligus DPDRI Dapil Dapil Jabar Selesai Mudah Mudahan Dalam Acara Kunjungan Beliau Banyak Ilmu Pengatuan Yang Kita Dapatkan Dan Semoga Bermanfaat Bagi Kita Semuanya Mari Kita Tutup Bersama Sama Acara Ini Dengan Bacaan Hamdallah Bersama Sama Alhamdulillah Hira Alamin Akhir Kalem Subhanaka Allahu Wabiham Dika Ashadu Allah Ilah Ilah Anta Astag Luka Wa Atubu Ilai Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan lupa Like Share Subscribe Channel Inspirasi Dari Kang Haji Amang Safrudin Jangan lupa Subscribe